Kita ke informasi lainnya, pemirsa layaknya di Eropa. Hamparan bunga amarilis berwarna orange yang tengah mekar di Desa Salam, Kejamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidol, Yogyakarta, viral. Hamparan warna orange bunga yang mekar sangat indah dan menjadi tempat istimewa untuk berfoto. Berlokasi di Desa Salam, Kejamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidol, daerah istimewa Yogyakarta, kebun bunga amarilis yang hanya mekar sekali dalam setahun ini ramai didatangi pengunjung. Tiap akhir November hingga awal Desember, tanaman yang memiliki bunga berwarna oranye dan berbentuk seperti trompet tersebut akan bermekaran selama kurang lebih tiga minggu. Hamparan warna oranye ini pun sangat indah layaknya kebun bunga di Eropa. Melalui jalan setapak yang berada di tengah-tengah tanaman bunga, pengunjung bisa berjalan berkelilingi kebun sambil sesekali mengambil foto. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli bibit bunga amarilis, di mana untuk tiga bibit amarilis kecil dihargai 10 ribu rupiah. Hampir setiap tahun mas saya ke sini. Setiap kali bunga ini mekar, saya pasti ke sini. Itu biasanya mekar di bulan apa, mbak? Di bulan November sampai dengan bulan Desember, mas. Pak, kalau les restribusi sendiri tadi berapa, mbak, masuknya? Untuk tiket masuk tadi per orangnya dikenakan 10 ribu. Bunganya itu dari 2002 merintisnya, terus melentosnya itu kan 2015. Terus sampai sekarang. Oke, Pak, dulu menyangka nggak bakal melentos sampai seperti sekarang ini? Ya, nggak menyangka. Nggak menyangka, orang dulunya itu cuma awalnya buat jualan di pinggir jalan. Sebelum kini dikenal sebagai bunga yang indah, dulu tanaman amarilis dianggap hamah bagi para petani. Itu karena keberadaannya akan menyerap nutrisi tanaman pertanian, sehingga merugikan petani. Namun kini keindahannya justru mendatakan rupiah bagi pengelola dan warga sekitar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kimaya Wibowo melaporkan.